Temen yang lebih banyak lagi gitu maksudnya Oh walaah, ini sejak usia berapa sih sebenarnya Ibu Enda memperkenalkan uang sampai ada conversation ya, ada keterbukaan ibu gak? Dan punya tabungan Saya gak punya uang, dia inisiatif ya udah tambahin gitu, itu sejak kapan? Dia kenal uang sih usia baru SD, umur 7 tahun itu kelas 1 ya Tapi gak terlalu lah, intinya dia tuh sebenarnya uang itu hanya digunakan untuk misalkan dia hanya ingin beli-beli sesuatu gitu aja Dia dapet uangnya dari mana tuh? Iya, dia dapet uangnya dari siapa? Oh dari orang tua tetap ada uang saku Dikasihnya harian atau bulanan atau mingguan? Harian, harian Terus suka ada pendapat angpau gitu juga gak ya? Iya karena karena domisili deket dengan rumahnya Rumahnya kadang-kadang kalau dia main kesana suka ditabung sama dia Ditabung ya? Bukan dibeliin balon gitu ya Iya, dia modelnya agak berbeda ya Untuk menyimpan Lebaran kemarin dapet angpau banyak? Lumayan, alhamdulillah lah bisa ditabung dia mah gak pernah dipakai buat jajah Oh keren Oke, itu ceritanya sampai kemudian menyumbang ke masjid gimana ceritanya? Boleh diceritain sedikit? Nah itu ada lagi Ini anak kan sebenarnya sosialnya tinggi Jadi kalau denger sesuatu atau ada orang bicara gitu kan Misalkan atau denger tausiah dari masjid atau apa dia sering denger kajian gitu kan Kalau solat subuh gitu dia berjamaah Kan suka ada motivasi untuk misalkan berbagi Iya, sedekat Karena itu langsung timbul dia dengan sendirinya cepet Dan tanpa biasanya gak pernah ngomong ke orang tua Tau-tau Pak Haji yang ada di masjid tiket rumah ini Ngasih tau, Pak Ibu nya takutnya khawatir itu uang Uang dari mana gitu kan Dikasi yang disetorin ke sana gitu Dibikiran lu saja gak tau Memang terus-terah orang tua gak tau Karena memang dia gak ngambil dari dompet gitu kan Atau dari keuangan ibunya gitu Ternyata dia dari uang tabungan dia sendiri yang dicongkel Dimasukin amplop diserahkan sendiri sama dia Wow, keren Ini kita doakan supaya Bintang terus kayak gini ya Nah ini jadi inspirasi ini Jadi inspirasi Ibu Eda terima kasih sudah mau berbagi pagi hari ini ya Iya, sama-sama Salam buat Bintang ya Oke, bener-bener syukurannya bisa Nanti kapan-kapan di Bintang diundang Diundang ke studio nih Terima kasih Bu Enda Selamat pagi Terima kasih Bu Enda Oke, selamat-selamat Iya itu tadi ada conversation Jadi udah dibiasain, diperkenalkan gitu Tadi seperti yang Pak Tegu katakan Iya, dikenalkan Karena mau gak mau dia akan ketemu Itu yang namanya uang Jadi jangan tabu Ngomongin uang sama anak Tokonya jadi matre, jadi apa Enggak apa-apa Karena kalau kita gak kenalkan di rumah Dia akan kenalnya dari orang lain Dia kenalkan dari luar Yang kita gak bisa filter lagi pengenalan itu Pak Eko mungkin ingin menanggapi apa yang tadi diceritakan oleh Bu Enda Jadi ini kelas 7 ya Sorry, umur 7 tahun Berarti kelas 1 itu memang Yang paling mudah mengajarkan anak itu kan menabung Yang pertama ya Masih ingat gak lagunya Bang bingbung Yuk kita nabung Kebang dulu Oh iya 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 Maaf Benda generasi kita Bing bingbang yuk kita kebang Bang bingbung yuk kita nabung Jadi memang Jadi memang Anak Pertama Pertama kali kita mengajarkan tentang keuangan itu adalah menabung Kalau menurut saya Karena dengan menabung itu Kita juga sekaligus mengajarkan Kalau ada kebutuhan apa-apa Itu jangan Orang tua itu langsung memberikan Mbak Ola Jadi Justru kita mendidik anak memiliki tabungan Supaya kalau nanti dia pengen mainan gitu ya Nanti kita akan selalu tanya Ini mainan harganya berapa Kamu punya uang berapa tabungannya gitu Dan kalau bisa sih memang jangan langsung Walaupun ada uangnya Itu jangan langsung di Orang tuanya nambah gitu ya Tapi disuruh ada Tenggang waktu misalnya Seminggu atau dua minggu atau sebulan gitu ya Kalau kamu tabungannya sudah sekian Nanti orang tuanya akan menambahkan Itu aja kalau bisa dilakukan Itu akan sangat membuat Seseorang itu mengerti bahwa Kalau mau mengapa-ngapain itu Harus ada effort Direncanain ya Harus ada rencana Harus ada effort Bahwa oh ya Saya harus nabung dulu nih Ya seminggu lagi Atau dua minggu lagi Sehingga Sudah sampai sekian Nanti baru orang tuanya nombokin Faktornya apa sih yang seringkali membuat orang tua tuh Sulit untuk mengatakan tidak kepada anak ya Dalam urusan uang Kayaknya kalau tadi Ibu Indah ini agak tega ya Mengatakan kita gak punya Ibu Indah gak punya uang nih Kasih tau gitu Nah kalau Pak Eko sama Pak Tegung Melihat faktor-faktor yang membuat orang tua Itu sulit untuk mengatakan tidak Sehingga kemudian langsung aja Udah 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 daripada repot Udah 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 daripada ribut gitu Jadi ada satu Bukan hukum ya Tapi gini Mbak Olah Kebanyakan orang tua Itu misalnya Orang tuanya dulu itu prihatin Jadi ketika dia kecil Atau dia menjadi remaja Dewasa gitu Itu mau ngapa-ngapain itu susah Nah kadang-kadang Orang tua yang seperti ini tuh merasa Nanti kalau gue punya anak ya Gue gak bakalan nih Ya anak gue Seperti gue dulu gitu ya Nah ini Ini sebetulnya Salah kalau menurut saya Kenapa Karena Orang tuanya bisa menjadi Seperti sekarang ini Yang dulunya dia prihatin Sekarang secara finansial Boleh dibilang lebih Mapan gitu ya Itu bisa seperti itu Karena didikan orang tuanya Yang sebetulnya terpaksa Karena dalam kondisi prihatin Nah jadi Kalaupun sekarang kita secara finansial itu cukup Maka Saya pernah menyampaikan Ada yang namanya istilahnya Control pain Jadi Dalam bahasa Indonesianya Boleh dibilang Dibikin prihatin Tapi bukan berarti Prihatin beneran Nah jadi Dibikin prihatin itu artinya Kayak tadi Bu Endah bilang ya Ada Ada kondisi-kondisi yang kita bilang Enggak ini kita belum punya uang Bukan belum punya uang Sebetulnya Tapi memang tidak dialokasikan Sehingga harus ada alokasinya dulu Baru kita membeli sesuatu Nah Jadi jangan sampai kita tuh merasa Anak kita tuh jangan seperti kita dulu Susah Padahal anak itu memang harus dibikin Susah juga Supaya dia mengerti Tanda kutip ya Nah bagaimana dengan perasaan bersalah Pak Teguh Kadang-kadang orang tua Ini juga suka merasa Saya sudah kerja Mungkin seminggu Sulit ketemu sama dia Ya udahlah sebagai kompensasinya Aku kasih lah Menurut Anda gimana Jadi gini Ketika saya post acara kita kemarin sama hari ini Di Kompas TV dan di Smart FM ini Banyak yang komentar di Facebook Di Instagram gitu Yuk kita bikin yuk Yuk kita bikin anak-anak kita kumpul yuk Mas Teguh nanti ngomong yuk Saya bilang Bukan anaknya yang dikumpulin Maknya sama bapaknya yang dikumpulin Oh iya iya Bapaknya dulu gitu Iya iya Untuk anak SD gitu Anaknya masih SD masih kecil Gue ngomongin anaknya Bapaknya gak Bapak ibunya gak support Nothing gitu Karena kita itu memang untuk mengatakan tidak itu harus belajar kadang-kadang Sebenarnya menolak itu adalah suatu hal yang kadang-kadang mudah untuk diomongin Tapi ketika diperhatikan kita Pelaksanannya susah banget ya Anak kesayangan Apalagi anak satu-satunya misalkan gitu Untuk ngomong tidak itu kadang-kadang sulit Nah itu harus belajar Kenapa tidak harus diomongkan Karena untuk kebaikan anak kita Justru karena kita sayang sama anak kita itu kita harus mengatakan tidak Oke Karena kita sayang maka kita harus berani untuk mengatakan tidak Oke smart listener nanti disambung lagi di sesi berikutnya Ketika kita mau mengajarkan bagaimana anak-anak kita mengelola keuangan Kayak apa sih Susah gak sih ribet gak sih Ini kok jadi kayak ngomongin keuangan perusahaan banget Apa seperti itu Kita bahas nanti lebih lanjut di sesi berikutnya Silahkan Anda boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami Di 0812 11 12 959 Telepon kami 021 634 34 17 Finansio Wisdom Finansio Wisdom Smart way to happiness Apakah benar Terima kasih sudah menonton!